Dalam jangka pendek, pemerintah berencana untuk melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Pemirsa diantaranya adalah pada tanggal 1 Agustus besok, penjualan BBM jenis solar di SPBU dilakukan mulai pukul 8 pagi sampai pukul 18.00 petang hari. Penyadaan penjualan premium di jalan tol dan juga penyadaan solar subsidi di SPBU yang ada di wilayah Jakarta Pusat. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Pak Faisal. Walaupun memang masih parsial ya, sepotong-sepotong dan uji coba di Jakarta Pusat, kira-kira menurut Anda ada nggak dampak yang dirasakan baik oleh pemerintah terhadap APBN sendiri ataupun masyarakatnya? Ya itu, itu kan kanker yang udah menjalar kemana-mana. Jadi rusak semua kan, BFV orang. Truk itu jam 8 sampai jam 18 nggak boleh beroperasi. Betul, jam 10 malam baru beroperasi. Tapi BBMnya nggak dijual, nggak boleh dijual. Jadi bagaimana ini? Kemudian hanya boleh di Jakarta Pusat. Ini seperti mengaputasi kaki yang salah ya? Jadi inilah akibatnya tidak menaikkan harga BBM. Dicari, dan selama ini, selama 5 tahun terakhir, apapun yang dilakukan pemerintah, nggak ada yang dilaksanakan. Apa yang kontrol itu pakai mesin. Tapi proyek pengadaannya udah selesai jalan. Tapi tidak ada sama sekali. Nah ini loh, jadi inilah efek. Mulai dari pembatasan BBM subsidi ya waktu itu ya, dengan mobil-mobil plat merah dan seterusnya. Nah nanti kalau Pak Menko mengatakan mobil pribadi nggak boleh. Jadi nanti kendaraan umum, angkot-angkot itu, pom bensin jual. Jadi nanti akan ada tuh pom bensin-pom bensin praktik clear yang harga gelap. Nah itu meng-create korupsi lagi, polisi kerja lebih keras lagi. Lakin ruwet deh. Tapi Pak Faisal, Pak Suryo, ini kan bulan November kan subsidinya habis nih. Yang kuotanya habis ya, untuk BBM subsidi. Artinya ketika Oktober itu Presiden dan Kabinet baru, sementara bulan berikutnya tinggal satu bulan nih. Dalam APBN atau APBNP kira-kira bagaimana strategi yang dilakukan oleh Kabinet yang baru? Justru menurut hemat saya ya, kan pemerintah sekarang ini tidak perlu lagi memikirkan akan dipilih lagi, atau memikirkan popularitas. Saya akan lebih etis lah menurut hemat saya. Kalau berani mengambil keputusan, sudah lah kita hapus saja pilih. Emang ada jalan lain Pak, selain mengambil keputusan mencabut subsidi? Ya itu tadi, segala macam cara-cara yang dipakai tadi, tidak ada yang efektif. Itu hanya memperbesar permasalahan dan juga pada ujung-ujungnya akhirnya ada saja caranya untuk menghindari itu. Jadi kalau menurut hemat saya, sudah lah. Kita hapuskan saja, tapi kita jelaskan kepada rakyat. Ini loh, yang kita hemat sekian banyak, kita akan lakukan untuk ini, ini, ini. Dan ini manfaatnya sangat banyak untuk rakyat. Kalau tidak dilakukan langkah itu oleh pemerintah yang sekarang, dan mewariskan beban ini kepada kabinet yang berikutnya, bagaimana kondisinya? Ya, problem yang sama harus dihadapi oleh kabinet yang berikutnya. Tapi kan, ya, masalah sampai sebegini besarnya, rumitnya, itu kan terjadi oleh kabinet yang sekarang, pemerintah yang sekarang. Jadi menurut hemat saya, akan sangat etis, akan sangat sportif, kalau pemerintah sekarang yang mengambil keputusan itu. Emang menteri-menteri sekarang masih pikir etis atau tidak, Pak? Kayaknya sudah nggak mikir gitu lagi nih, Pak Faisal. Mungkin mikir dipilih lagi kali ya. Mahunya gitu kan, kalau kita mengharapkan sekarang itu kayaknya tipis kemungkinannya gitu kan. Ini bukan pendapat ya, tapi ada yang harus berpendapat, Pak Faisal. Kalau misalnya tidak dilakukan oleh pemerintah kita sekarang ini, apakah pemerintahan Jokowi-JK langkah pertamanya adalah langsung mengurangi subsidi secara bertahap? Tidak ada pilihan, harus dilakukan. Besarannya? Sama seperti tadi yang Anda katakan, kalau misalnya Rp1.500 naik dulu, kemudian... Pokoknya ke arah Rp9.000 dulu deh. Mendekati harga internasional ya. Bahwa masih jauh sih sekarang ya, tapi ke arah Rp9.000 dulu. Kemudian ada, sekali lagi, subsidi ditekan dari yang efisiensi mafia-mafia itu juga. Jadi tidak seluruhnya dibebankan ke rakyat gitu. Jadi ada mafia yang dibekuk gitu, kemudian ada yang langkah-langkah efisiensi lainnya, ya kalau bangun kilang kan butuh 3 tahun barangkali ya. Jadi kemudian yang paling penting itu kompensasi kepada rakyat yang butuhkan. Kompensasi yang langsung ini sektornya apa saja? BLT. Tidakkah menimbulkan persoalan baru ketika BLT itu diberikan kepada masyarakat? Ini langkah awal untuk dapat BLT berkelanjutan. Jadi kan sistem jaminan sosial nasional itu, kan pilarnya ada lima. Kesehatan, hari tua, industrial accident, kemudian unemployment benefit, kalau nganggur masih tetap dibayar. Dan BLT, cash transfer. Jadi cash transfer kalau di Indonesia dilakukan kalau harga BBM naik saja. Karena orang miskin, harga BBM naik atau tidak, naik karena harus miskin. Tetap miskin. Dan karena dia miskin, dia wajib dapat BLT sampai kapanpun. Berarti sebenarnya pemerintah yang memiskinkan mereka dong, kalau kondisi yang seperti ini terus? Tidak. Jadi ada sebagian masyarakat kita itu yang memang tidak bisa kerja karena dia cacat, karena dia apa. Oke, karena kondisi khusus gitu kan? Kondisi khusus. Tapi ketika pemerintah ternyata terus-terusan melakukan subsidi, berarti kan pemerintah secara tidak langsung membuat kondisi masyarakat kita dimiskinkan. Karena tidak mandiri jadinya. Betul. Masuk nggak ke situ gira-gira? Kalau, iya betul, tapi saya lebih peduli terhadap satu dimensi lagi, kemiskinan antar generasi, eh, keadilan antar generasi. Ingat, BBM ini kan dihasilkan dari minyak mentah. Minyak mentah itu tidak terbarukan. Jadi kita kuras habis-habisan, ya. Yang kita kuras ini tinggal 11 persen. Yang ada di dalam tanah itu, dari cadangan semula 100 persen hingga 11 persen. Itu kan harus kita sisakan kepada generasi yang akan datang. Kalau harga murah, kita ngeruknya makin banyak. Kecuali kalau ada cadangan baru yang ditemukan. Iya, sementara belum ada cadangan baru. Kedua, akibat subsidi BBM naik, utang pemerintah kan naik. Utang pemerintah naik, yang bayarkan generasi yang akan datang. Tuh, kita melakukan dua kesalah, dosa besar kepada generasi yang akan datang. Itu karena kita menggunakan pola pikir bahwa bumi dan seisinya ini adalah milik warisan nenek moyang kita, bukan milik anak cucu kita gitu kan. Jadi polanya harus dirubah. Tapi Pak Faisal dan Pak Suryo, kalau misalnya sekarang pemerintah dengan beban seperti ini, apakah dengan melakukan pengurangan subsidi, kemudian dengan apa yang pernah dilakukan Pak SBYJK di kabinet yang sebelumnya itu, dengan konversi ke gas, masih memungkinkankah untuk menekan beban pemerintah? Ya itu pemerintah baru. Kalau pemerintah sekarang nggak bisa kan, itu konversi kan sudah selesai. Kalau yang sekarang yang habis dilakukan, paling tidak menaikkan satu kali saja gitu ya? Iya, konversi ke gas juga kan untuk rumah tangga. Dan kendaraan umum. Di dunia ini, yang... Satu lagi, dari bio... Biofuel? Biofuel, jadi dari sawit kita makin didorong untuk kalau sekarang kan cuma berapa persen. Sama geotermal juga. Geotermal itu untuk alisnya. Pak, kalau kalangan industri sendiri sebenarnya selain infrastruktur, apa lagi sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung sektor industri? Untuk sekedar mengetahui ya, kira-kira besarannya itu. Tadi Pak Faisal menyebutkan, kita memerlukan kilang minyak. Satu kilang minyak yang 300 ribu barrel per hari itu, itu paling tinggi biayanya itu 90 triliun. 90 triliun? Satu kilang minyak? Satu kilang minyak yang 300 ribu barrel. Sedangkan kita setiap tahun menghamburkan untuk... Bukan menghamburkanlah, tapi untuk subsidi BBM ini 360 triliun. Ada berapa kilang minyak ya Pak? Berapa kilang minyak ya. Itu saja sebagai contoh. Jadi, itulah. Saya menurut hemat saya, kita sudah lah. Lakukan saja. Ya kan? Kalau kita terus menunda-nunda ini, kankernya itu akan semakin parah. Semakin parah. Akhirnya pasiennya bisa... Ya, wassalamualaikum Pak Nanti. Wassalamualaikum. Ya, kita berharap Bapak beserta Kadim bisa mendesak pemerintah, seperti usulnya Pak Faisal tadi, paling tidak Agustus. Paling mengerikan, itu kalau di akhir tahun nanti, jadi Oktober sudah selesai kan, berikan baru, November, APBN kita defisitnya di atas 3 persen. Kan tidak boleh. Kan wajib naikkan harga BBM. Jadi, hari pertama Presiden baru adalah menaikkan harga BBM. Itu kan pasien sekali lah. Nggak ada bulan mati. Baik, Pak Sekalian. Saya akhiri sampai di sini diskusi kita. Mudah-mudahan ada langkah revolusioner yang dilakukan oleh pemerintah kita. Mudah-mudahan. Yang sekarang ini. Kalau tidak, ya kita berharap kepada pemerintah yang berikutnya mendengarkan apa yang Anda sampaikan tadi. Pak Faisal, terima kasih. Pak Suri, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat malam, Pak. Sampai ketemu lagi.